Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambah jam tayang, 4000 jam tayang dengan cepat. Nah, mengapa 4000? Karena 4000 ini adalah batas minimal jam tayang yang diizinkan oleh Youtube untuk diajukan monet. Jadi setelah teman-teman mencapai 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang, maka teman-teman sudah bisa mengajukan monet ke Youtube agar Youtube memasang iklan di channel teman-teman. Nah, itulah mengapa kita mengejar bagaimana caranya mengejar 4000 jam tayang pertama, oke? Nah, dan memang banyak ya, banyak keluhan dari para Youtuber pemuda ya bahwa untuk mengejar 4000 jam tayang itu sulitnya minta ampun. Dan juga saya berbadi juga merasakannya memang untuk awal-awal ketika kita mulai membangun channel, ya di awal itu memang sangat sulit ya. Dan untuk mengembangkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu memang bukan langkah yang mudah. Namun ya, kita bisa mengejarnya ya, jika kita tahu triknya, kita tahu caranya, maka kita bisa mengejarnya. Artinya kita bisa mendapatkannya dalam waktu yang lebih cepat, oke? Nah, di sini ya, di video pertama ini saya akan mengajarkan teknik atau trik satu ya, trik pertama. Bagaimana cara menambah jam tayang ya, dengan 4000 jam tayang dengan cepat ya, untuk channel teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan non-pad saja ya. Nah, 4000 jam tayang itu ya, jadi cara Youtube ya, menghitung jam tayang misalkan ada video satu ya. Video satu, panjangnya 10 menit. Misalkan dia, internet, kemudian video dua, panjangnya 10 menit ya. Pertama Youtube, untuk watch time atau jam tayang itu adalah yang misalkan di 10 menit ini. Di 10 menit ini, ada dua penonton ya. Viewer satu, penonton. Penonton. Viewer satu, menonton lima menit misalkan atau enam menit ya. Kemudian, viewer dua, menonton empat menit misalkan ya. Kemudian, viewer tiga, menonton tiga menit. Oke, nah, kemudian di video kedua ya, viewer misalkan mau nonton karena durasinya lima menit, maka kemudian dia menonton, misalkan, tiga menit ya. Kemudian, kemudian, viewer kedua, menonton satu menit, misalkan ya. Kemudian viewer ketiga, menonton satu menit. Nah, maka YouTube akan menghitung jumlah menit ini ya, jadi bukan hitungan menit, sepuluh menit ini ya, jadi tergantung berapa lama si viewers ini, si penonton ini tetap menetap di atau menonton video tertentu menit karena durasinya sepuluh menit. Kemudian di durasi enam menit, dia mematikan halaman ya, atau menutup video, maka itu tantanya dia menonton, hanya enam menit. Oke, nah, misalkan enam ditambah sepuluh, enam, empat, 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 empat. Jadi totalnya adalah, totalnya, enam belas menit. Hai oke nah sementara total watch time yang beriman yang harus kita sampai ini adalah 4.000 jam ya berucap kalau kita klikkan kalau kita gede 60.000 menit itu totalnya adalah disini 4.000 jam tayang kita harus mendapatkan 240.000 menit nah ini bayangkannya nah berapa usaha berapa besar usaha yang akan kita butuhkan ya untuk mencapai 240.000 menit ini nah saran saya adalah yang pertama solusinya teman-teman bikin video sebanyak mungkin ya yang bisa teman-teman bikin ya dan tetap usahakan kualitasnya jangan dispelekan ya tetap utamakan kualitas ya bikin adalah video sebanyak-banyaknya ya misalkan bisa membuat satu kali sehari itu lebih bagus misalkan satu kali dua hari juga tidak masalah atau dua kali seminggu juga tidak apa-apa oke yang penting teman-teman konsisten membuat video-video baru untuk cita teman-teman oke nah itu saran yang pertama jadi langkah pertama langkah langkah-langkahnya ya langkah-langkah untuk dapatkan 4.000 jam tayang trik satu nanti saya akan jelaskan ada trik-trik lainnya ya jadi disini kita bahas tentang trik satu yang pertama oke yang pertama oke yang kedua adalah teman-teman upload video durasi panjang ya di teman-teman buat makanya ya konten apa yang bisa durasinya mencapai satu jam sementara teman-teman hanya membuat tentang tutorial ya tentang misalkan tentang apa ya mainannya atau memang channel teman-teman teman-teman itu tidak melukuk untuk satu jam oke namun disini saya akan berikan solusinya ya caranya adalah teman-teman upload ya konten yang berisikan musik ya nah caranya adalah dengan mengupload konten musik ya nah pertanyaan selanjutnya bagaimana mungkin saya mengupload konten musik seharusnya membuat channel tentang musik misalnya atau tentang kencing misalkan ya nah sangat-sangat bisa ya caranya teman-teman cari ya musik-musik yang berkembang relaksasi ya dimana musik tersebut berhubungan dengan kegiatan yang apa misalkan misalkan ini ya nah disini ada sebuah channel damp channel nah ini adalah tentang coding ya nah disini dia mengupload sebuah musik ya relaksasi di mana dia menyebutkan bahwa musik tersebut untuk menemani para programmer ini sedang bekerja di depan laptop nah misalkan kita dengarkan ya tapi menekan musik seperti apa nah ini durasinya satu jam lebih ya dan dia menampakkan video videonya ya nah ini untuk video ini bisa teman-teman ambil dari situs peksel ya nah situs peksel ini adalah situs free copyright artinya disini ada video gratis yang bisa teman-teman ambil ya jadi oke jadi di mana bisa-bisa mengambil musik caranya sangat gampang sekali ya jadi agar lebih aman maka teman-teman bisa mengambilnya dari YouTube audio library ya nah disini sangat banyak ya nah disini sangat banyak ya nah disini sangat banyak ya jenis musik yang bisa teman-teman jadikan sebagai mix on-nya ya nah disini bisa teman-teman filter juga jenisnya muatnya ya jadi teman-teman cari yang musiknya itu adalah luar biaya yang yang smooth ya yang dilakukan seperti itu ya jadi juga teman-teman lebih dari dua atau tiga musik tidak apa-apa yang penting durasinya sampai satu jam meskipun misalkan teman-teman ingin menambahkan jenis 2 musik kemudian berpunyai dengan sini satu dan juga bisa terpahankan itu ya harus satu untuk videonya teman-teman bisa akhir-akhir ini adalah oke nah disini bahkan ya musik ini ya padahal dia nicinya adalah coding bahkan bahkan video ini adalah video yang terbangnya dikonton oleh viewer ya nah disini teman-teman perhatikan ya bahkan jauh melampaui dari konten utamanya jadi konten utamanya disini 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 saya sudah turutkan berdasarkan yang terpopuler ya disini disebutkan justru konten ini yang paling banyak view nya ya jadi tidak apa ya tidak tidak melulu tentang coding ya justru konten utamanya hanya ratusan ribu view ya disini 200.000 150.000 ya modern 150.000 780.000 78.000 sedangkan yang dapat makan musik ya relaksasi disini justru 6.500.000 lebih view dalam 2 tahun oke nah cara seperti itu jadi semakin panjang video yang kita upload maka kemungkinan kita untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu semakin cepat ya nah misalkan disini dia sudah viewer sudah menonton 6.500.000 ya disini dan sudah pasti dia sudah mendapatkan lebih dari 4.000 jam tayang disini dan itu hanya dari satu video saja nah jadi 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 yang cepat ya dari pertama adalah teman upload di channel teman-teman ya musik ya kita akan mendengarkan sesuai dengan disini teman ya musik relaksasi ya kemudian untuk video-videonya gambar video-videonya sudah bisa ambil dari sini ya bisa teman-teman gabungkannya ada bisa teman-teman ya dan juga bisa ditambahkan mungkin tambah dengan semuanya ya agar panjang ya bisa sampai satu jam ya kemudian untuk audionya teman-teman bisa ambil dari YouTube audio yang terlihat oke nah sampai di sini saja tentang trik pertama bagaimana cara menambah 4.000 jam tayang kita cepat sampai jumpa di tips selanjutnya nah teman-teman sekarang kita masuk ke trik kedua bagaimana cara menambah untuk mengejar 4.000 jam tayang itu dengan cepat oke nah pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang trik pertama yaitu bagaimana cara menambah apa mengejar 4.000 jam tayang yang cepat dan caranya adalah dengan membuat video dengan durasi panjang ya pasal jam ya nah di trik kedua ini kita akan mengkolaborasikan dengan trik pertama nah caranya bagaimana caranya disini kita bisa makan hitam di tempat baru ya nah caranya adalah pertama kita kelaborasikan ya 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 Langkah yang pertama adalah teman-teman bikin beberapa konten dengan durasi minimal 1 jam ya. Nah, jadi kita membuat konten dengan durasi 1 jam itu, itu tidak hanya 1 atau 2, kita bikin beberapa konten. Jadi misalkan teman-teman bikin 4 atau bikin 5 ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu kita untuk mendapatkan 4.000 jam dengan lebih cepat ya. Nah, trik kedua ini bagaimana caranya? Caranya yaitu kita menonton sendiri video yang kita buat. Nah, itulah dia cara yang kedua ya, yaitu tonton sendiri video channel kita. Nah, pertanyaannya mungkin, mungkin teman-teman bertanya ya, apakah ini aman mas untuk channel kita, untuk pengajuan monet? Saya jawab, aman ya. Kenapa? Karena peraturan YouTube ya, itu benar-benar baru mereka akan, apa namanya, peraturannya benar-benar baru akan diperlukan ketika kita sudah diterima monet oleh YouTube. Nah, barulah ketika itu, YouTube akan lebih selektif ya, baik itu dalam melihat perkembangan subscriber ya, kemudian perkembangan jam tayang ya. Nah, trik ini hanya saya sarankan bagi teman-teman yang mengejar 4.000 jam tayang, tapi tidak untuk yang sudah monet ya. Jika teman-teman sudah monet, maka saya tidak menyarankan teman-teman untuk menonton sendiri video teman-teman, karena ini sangat beresiko jika untuk tidak terkena dismonet, dismonetisasi. Oke, jadi langkah ini kita gunakan hanya untuk mencapai 4.000 jam tayang untuk pengajuan monet ya. Nah, oke, teman-teman setuju ya bagaimana cara menonton sendiri video channel kita. Oke, sudah paham sekarang. Nah, cara selanjutnya adalah teman-teman bikin sebanyak mungkin email. Karena jika teman-teman menonton ya, hanya dari satu akun saja, maka ini akan sangat mencurigakan bagi itu yang misalkan teman-teman aja bikinnya. Terima kasih telah menonton video channel kita menggunakan akun yang lain. Nah, misalkan disini ya, disini saya, misalkan untuk channel ini ya, ini karena sudah akunan ini tidak sesalankan untuk ditonton sendiri ya. Nah, misalkan ini saya bisa mengejar 4.000 jam tayang, maka ini akunnya disini saya login dengan nama ini ya. Maka, untuk menonton video ini saya menggunakan akun yang lain ya, misalkan saya bisa menggunakan akun yang ini, misalkan ya, atau menggunakan akun ini. Jadi, kita menggunakan akun Gmail yang lain untuk menonton video di chat kita. Kesannya agar menonton, apa, menonton, agar itu menangkap bahwa yang menonton videonya dengan orang yang berbeda. Jadi, caranya seperti itu ya, nah, kemudian masalah seperti itu ya, bagaimana cara membuat Gmail yang membuat banyak Gmail ya, nah, seperti itu. Nah, caranya adalah teman-teman gunakan handphone ya, handphone ya, karena membuat Gmail dengan HP Android itu jauh lebih gampang dan bisa diizinkan membuat beberapa Gmail ya, di dalam satu handphone ya. Kemudian yang kedua, bisa teman-teman menggunakan beberapa nomor HP ya, karena untuk satu nomor HP, saat ini Gmail hanya mengizinkan beberapa Gmail saja ya, apakah itu 5 atau 10 ya, kalau tidak salah. Tentara dulu ya, sekitar tahun 2000-an, yaitu Gmail mengizinkan satu nomor itu untuk memiliki 50 Gmail ya, nah, itulah mengapa, teman-teman, karena sekarang ini masih bisa dikatakan longgar, artinya Gmail masih memiliki 5 atau 10 Gmail untuk dibuat dengan satu nomor HP, maka teman-teman manfaatkan kesempatan saat ini. Jadi, jangan menunda, oke, karena Gmail yang teman-teman bikin saat ini itu pasti akan sangat bermanfaat beberapa tahun mendatang, ya, jadi tidak ada yang sia-sia, ya. Jadi, seperti contohnya, disini saya mengizinkan, ini ada Gmail yang saya buat, beruntung-untung, ya, jadi memang ketika YouTube, ya, memang saya untuk ya baca, dan saya tidak lupa untuk mencatat setiap Gmail yang saya bikin. Nah, jika teman-teman sudah memiliki banyak Gmail, maka ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menonton atau mengejar 4000 jam tayang, ya, dengan menonton sendiri video kita. Oke, caranya adalah misalkan disini saya membuka ini, misalkan, ya, saya buka link-nya, ya, simpan salin alamat link, ya, kemudian saya buka di akun yang satu lagi, ya, nah, disini, ya, kemudian saya biarkan berputar sampai akhir, ya, nah, disini ada iklan-nya, ya, nah, saya biarkan berputar sampai akhir, ya. Dan, saya bisa membuka beberapa proses sekaligus, jika teman-teman, sebentar, saya berhenti, kan, nah, teman-teman juga bisa menjalankan beberapa proses sekaligus, ya, jika menggunakan laptop, ya, nah, saya buka di sini, saya buka di sini, misalkan, ya, oke, nah, disini saya buktikan. Nah, biasa, ya, nah, biasa ini, jika, hmm, tetep teman-teman itu, harapnya di sini, dan juga proses sekaligus, ya, oke, nah, caranya adalah, ya, di sini, ya, di sini, ya, di sini, ya, ini, ya, di sini, ya, di sini, ya, ini, ya, menurut saya, ya, 300.000. Kemudian teman-teman bikin lagi Satu akun lagi disini Buka satu akun lagi ya Nah bagaimana caranya Membuka beberapa akun Sangat gampang ya teman-teman Bisa pakai Berdaya penyamaran Misalkan dengan mengklik Di google chrome ya Teman-teman bisa mengetikkan Control shift Nanti akan terbuka Halaman penyamaran seperti ini Nah teman-teman tinggal buka Akun ya jiman disini Kemudian tonton videonya Oke Nah Kemudian Selanjutnya adalah Nah kemudian Dengan untuk menjalankan trik ini Muncul Kendala berikutnya yaitu Solusi paket data ya Nah jika teman-teman menggunakan Paket data handphone teman-teman Atau paket ya Paket data kartu teman-teman Maka ini akan sangat menguras Data ya Karena kita menonton Karena kita memanjar 240 ribu jam tayang Ini sangat-sangat boros paket data Nah caranya bagaimana Solusinya adalah Teman-teman Dan mencari tempat Teman-teman teman-tempat Teman-teman no comment Dan Ada wifi gratis jadi seperti itu ya dan saya sendiri menggunakan cara ini jadi saya mencari tempat-tempat wifi gratis kemudian duduk mengkrol sambil minum pesan minuman ya atau juga bisa teman-teman menggunakan atau pergi ke tempat tempat support wifi id telkomsel memiliki beberapa support atau beberapa lokasi di setiap daerah pasti ada dimana lokasi ini disediakan oleh telkomsel untuk mengakses internet sepuasnya hanya dengan membayar 5 ribu perak saja hanya dengan membayar 5 ribu teman-teman puas bisa menggunakan internet sepuasnya jadi solusinya pertama teman-teman cari tempat nongkrong yang ada wifi gratis jika tidak ada maka teman-teman bisa pergi ke tempat support wifi id nah ini pasti ada di setiap daerah teman-teman bisa cari di google misalkan wifi id misalkan saya di bukit tinggi di bukit tinggi nah pasti ada disini nah disebutkan disini lokasi wifi id di bukit tinggi nah teman-teman pergi ke lokasi ini yang ditunjukkan oleh wifi id nah saya rasa itu saja ya tentang trik kedua bagaimana cara mencapai 4 ribu jam tayang dengan cepat yaitu caranya dengan menonton video kita sendiri dan saya juga sudah memberikan beberapa solusi ya jika kendala gmail teman-teman bikin banyak gmail jika kendalanya di masalah paket data maka teman-teman bisa mencari tempat-tempat wifi gratis atau tempat spot wifi id oke nah sampai disini saja sampai jumpa di trik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati